selamat datang kembali di channel berniautrader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel berniautrader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang direquest oleh bapak ibu dan teman-teman yang pertama ada keras, kedua BRPT, ketiga MDKA, keempat Sido, kelima WMUU, keenam KPIG dan ketujuh di MMX, kita langsung saja ke saham pertama saham pertama ada keras, keras pada hari kemarin ditutup terkoreksi 0,7% kelepasan harga 705 kalau dilihat transaksi asing, asing net sell kalau dilihat dari broker semarinnya, broker semarinnya terlihat saham keras didistribusi oleh MG, YP, AK yang nampungnya kecil-kecil, kita langsung saja ke technicalnya secara technical, keras membuat base, base di atas support EMA 20 tapi base-nya di bawah resistennya 750 menurut saya, kalau keras mampu mempertahankan EMA 20-nya di 685 ada berpotensi besar, keras kembali menguji resistennya di 750 jadi harga sekarang keras di area support EMA 20 dan keras 2 hari koreksi tidak disertai volume saat keras mau breakout di tanggal 16 Februari mau breakout 750, volume besar tapi dia gagal dan tutup di bawah resistennya jadi untuk besok, semoga keras bisa rebound minimal bisa tutup di daerah 725 itu potensi bagus, kemungkinan minggu depan keras akan melanjutkan kenaikan menguji 750-nya jadi seperti itu saja untuk keras indikator MACD sudah membentuk dead cross lagi tapi masih aman di atas 0 dan juga belum sangat tajam mengarah ke bawah jadi ada berpotensi untuk crash rebound jadi seperti itu saja untuk crash kita langsung saja ke sum kedua sum kedua ada BRPT BRPT pada hari kemarin ditutup terkoreksi 3,21% melanjutkan koreksinya di hari Rabu di hari Rabu BRPT koreksi 6% ke lepas harga 1.055 kalau dilihat transaksi asing, asing net sell tapi di hari-hari sebelumnya asing net buy kalau dilihat dari broker semarinya broker semarinya terlihat sum BRPT didistribusi oleh CG, BB, YU, MS kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal BRPT sudah membentuk higher low barunya di daerah 1.200 higher high-nya pertama di 1.270 dan BRPT kemarin tutup di bawah EMA 200-nya dan ini BRPT tutup di 1.055 jadi kalau BRPT besok melanjutkan penurunan berpotensi besar BRPT bisa sampai mengarah ke 950 sampai 900 lagi tapi kalau dilihat dari histori-histori sebelumnya kemungkinan kalau BRPT besok lanjut koreksi satu candle minggu depan kalau memang BRPT mau mempertahankan EMA 200-nya hari Senin atau Selasa BRPT akan kembali ke atas minimal bisa tutup di 1.100 jadi seperti itu saja untuk BRPT yang punya dari daerah atas ya sesuaikan kalau mau cut loss cut loss saja kalau BRPT turun dari 1.000 jadi seperti itu skenario-nya untuk BRPT indikator MACD padahal garis biru sudah mengarah ke atas sudah golden cross dan sudah di atas 0 lagi tapi kemudian berbalik arah dan akan membentuk dead cross kalau besok BRPT membuat candle merah dan tutup di bawah candle hari ini jadi seperti itu saja untuk BRPT kita langsung saja ke sum ketiga sum ketiga ada MDKA MDKA hari ini ditutup naik 3,51% ke lepas harga 2.650 kalau dilihat transaksi asing asing net buy dan setelah dan sudah 3 hari asing net buy yang cukup besar bahkan dari tanggal 8 Februari asing terus net buy dan baru 1 hari di tanggal 15 Februari asing net sell kalau dilihat dari broker semarinya broker semarinya terlihat saham MDKA diakumulasi oleh broker asing yang besar ya CS BK MS CG dan JT kita langsung saja ke teknikalnya cara teknikal harusnya MDKA bagus kalau bisa tutup di atas 2.660 sampai 2.680 seperti yang saya bilang tadi tapi hari ini MDKA tutup di resistennya yang terbentuk dari 9 Februari tapi MDKA hari ini mampu membuat volume yang signifikan volume yang signifikan ini terjadi saat MDKA break dari 2.680 sempat menyentuh 2.710 ya tapi gagal dan turun lagi untuk besok berpotensi besar MDKA harusnya lanjut lagi menguji 2.880 sampai 2.700 dan terlihat MDKA juga membuat base di area sideway di range kecil di 2.500 sampai 2.650 dia tak tokan aja disini dan sempat break out tapi gagal bertahan di atas dan tutup lagi di area base tapi harusnya besok bisa lanjut lagi bahkan bisa sampai menguji 2.800 semoga ya untuk MDKA apakah bisa spekulasi buy harga sekarang cut lossnya ya di bawah EMA 20 nya ini jadi menurut saya sudah agak dalam ya sesuaikan kalau bapak ibu siap dengan resiko cut loss dalam ya silahkan masuk dan tapi dilihat juga rewardnya sebanding gak dengan cut lossnya kalau gak sebanding ngapain ngebeli ya mendingan wet and see aja dulu nunggu dia koreksi pasti gak dia koreksi ya kemungkinan dia koreksi kalau gagal break ini berapa kali di tanggal 20 Desember dia gagal break out dan kemudian dia turun lagi ke 240 kemudian dia mencoba lagi di tanggal 5 Januari menguji lagi 2.800 gagal dan dia kembali lagi 2.400 dan di tanggal 2 Februari sempat lagi menguji 2.800 gagal lagi dan dia ke bawah lagi jadi tunggu aja ini wet and see aja dulu kalau dia ke atas gagal dia pasti kemungkinan besar ke bawah lagi menguji daerah 2.400 buruk-buruknya atau ya minim-minim ke MA 20 nya nih di ujinya ya di daerah 2.500 sampai 2.550 jadi seperti itu aja untuk MDKA yang punya dari bawah pasang trailing stop kalau besok MDKA kembali ke atas 2.880 buat jaga-jaga kalau dia berbaikalah mending take profit dulu amankan profit yang sudah ada ya seperti itu aja kita langsung saja ke sum keempat sum keempat ada Sido Sido hari ini malah ditutup naik 3.87% ke lepas harga 805 kalau dilihat transaksi asing asing net buy yang cukup besar hari ini jadi kenaikan Sido hari ini ada kontribusi asing kalau dilihat dari broker semarinya sum Sido memang lagi diakumulasi broker-broker asing besar Rx AK MS BK dan CS kita langsung saja ke technicalnya secara technical Sido setelah breakdown EMA 60 garis hitam ini dia kembali rebound dan tutup di atas resisten yang terbentuk dari 4 Februari jadi ada berpotensi besar Sido mengarah ke 820 sampai 830 ke situ arah terdekat Sido jadi yang belum punya white NC aja dulu udah ya menurut saya udah lumayan tinggi karena jauh dari support kalau bapak ibu tadi yang beli dekat-dekat support ya sudah sekarang udah follow aja kalau besok dia lewat 820 pasang trailing stop indikator MACD garis biru sudah di atas 0 lagi dan sudah terbentuk golden cross juga dari daerah upper salt ya harusnya ada berpotensi Sido lanjut naik dan maksimal kenaikan bisa sampai 850 itu harus diuji kalau gagal uji atau gagal breakout ya seperti history-history sebelumnya ya kembali lagi ke bawah ke daerah 775 sampai 780 jadi seperti itu aja untuk Sido arahnya masih ke atas sepertinya ya karena dia dari bawah dia sudah membentuk swing low-nya di daerah 710 ya dia akan membentuk swing height-nya dimana dia akan membentuk ya lihat aja ke depannya kita langsung saja ke saham kelima saham kelima ada WMUU WMUU hari ini ditutup terkoreksi 5,5% kelepas harga 206 kalau dilihat transaksi asing asing net buy tapi tipis ya karena mungkin transaksinya juga tipis kalau dilihat dari broker semarinya broker semarinya terlihat saham WMUU didistribusi oleh AG oleh LG CC dan DH yang nampung kecil-kecil kita langsung saja ke technical-nya secara technical kalau dilihat dari daily ya nggak kelihatan ya nggak bisa juga dianalisa karena ya belum minimal chart harus 1-3 tahun baru bisa dilihat nah ini kalau dilihat jam-jaman juga belum terlihat 30 menit nah kalau 30 menit lumayan terlihat cuman ya nggak bisa dianalisa ya ini kalau seperti ini analisanya cuman bagus kalau WMUU ini bisa naik di atas 230 sampai 240 baru ada potensi ke atas kalau ini arahnya ya downtrend terus selama di bawah ema belum kelihatan ya ini ema 20 apa ema 200 nah jadi ya menurut saya saham seperti ini saham baru IPO ini judi nggak ada bisa dianalisa kalau ada yang bisa analisa ya menurut saya gambling apa yang mau dilihat technicalnya aja belum pola-polanya aja belum kelihatan kan dia baru mau melukis chart baru mau membentuk chart minimal kalau kalau nggak saya salah ingat minimal itu 1-3 tahun baru bisa mulai dianalisa chart jadi kalau di bawah itu itu gambling ya tebak-tebakan aja mau pakai bitopper bitopper itu bisa dimanipulasi tergantung tujuan dan target bandar atau pressmakernya mau seperti apa jadi kalau bapak ibu untung di saham seperti ini itu hoki bukan analisa bukan bitopper karena ya hoki untung saat masuk bandarnya lagi ngangkat lagi belum capai target tapi itu nggak bisa dipakai seterusnya karena coba aja cek ada nggak orang sukses di saham IPO atau saham gorengan seperti ini nggak ada kalau bapak ibu mau seperti itu ya bisa untungnya cuma sekali paling sekali dua kali untung besar tapi boncosnya jadi coba dihitung satu bulan mana dicatat saham gorengan apa aja yang dibeli untung berapa dan jual berapa pernah rugi berapa pasti rata-rata yang beli saham ini yang rugi dan juga ya mental-mental judi kenapa saya bilang mental judi mental judi itu menang sekali dia lupa sakitnya kalahnya berkali-kali yang penting dia kalau pas beli menang hoki jual untung dia lupa kerugian-kerugian masa lalunya itu nah itulah mental penjudi menurut saya jadi ya hindari lah kalau saham seperti ini disukai trader nggak mungkin banyak trader yang lama yang sudah profesional dan expert menyarankan untuk trading rata-rata pasti menyarankan jangan masuk IPO kan tapi ya itu terserah lagi masing-masing ya silahkan karena uang resiko apapun juga ya ditanggung masing-masing tapi kalau saya sarankan mending jangan lah karena di saham yang sudah ada chart-nya yang bagus saja belum tentu untung apalagi menganalisa chart yang seperti ini ya contohnya ini MDKA yang seperti ini saja sudah jelas ada chart-nya bagus saja belum tentu untung apalagi di saham seperti ini nggak ada patokan nggak ada sandaran analisanya ya belum bukannya nggak ada ya belum tapi kalau fundamental ya sesuaikan kalau Bapak Ibu rasa fundamentalnya bagus ya beli dan simpan fundamental yang minimal 1-3 tahun simpan bukan di trading kan kalau trading kan ya lihat analisa teknikal jadi seperti itu ya saya sarankan jangan walaupun potensi naik tinggi ya ada cuman kalau Bapak Ibu masuk tapi nggak tahu trading plannya seperti apa dan nggak mau cut loss ya itu yang resikonya sangat besar jadi seperti itu aja untuk WMUU ya menurut saya kalau dilihat ini secara 30 menit atau 1 jam ya belum minimal di 240 ada potensi dia naik ke atas tapi ini resikonya sangat tinggi karena ya ini dipermainkan bandar kita dipermainkan oleh pressmaker-nya dan marketmaker-nya ya mereka juga mau untung nggak mungkin mereka mau rookie naikin harga juga pasti ada tujuannya jadi seperti itu ya untuk WMMU kita langsung saja ke sum ke-6 sum ke-6 ada KPIG KPIG hari ini di KPIG pada hari kemarin ditutup auto reject bawah ke lepas harga 186 dan kalau dia transaksi asing asing malah kesempatan jualan ya ini saat KPIG naik 34% 34% 34% asing jualan asing jualan kalau kita lihat broker semarinya broker semarinya terlihat ada sedikit distribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical sama ya nggak menarik KPIG KPIG ini ya volume juga ada nggak ada nggak jadi ya sesuaikan aja lah kalau mau kalau saya mending saya hindari saham-saham seperti ini resikonya lebih besar saya lebih suka mengamankan uang saya profit sekali besar besok boncos besok boncos tapi dihitung-hitung sebulan boncos ya pasti akan tergoda untuk trading lagi besoknya biasanya seperti itu apalagi yang copet scalping sekali kena scalping pasti dia mau masuk lagi di hari itu juga dia mau scalping lagi biasanya ya 2-3 kali kena di 4 kalinya kemungkinan besar biasanya sangkut ya coba deh pengalaman kalau ada yang seperti itu ya di 1-2 kali bisa hit dalam 1 hari tapi mencoba lagi trading di hari itu ya di 1 hari itu pasti biasanya yang ketiga keempatnya sangkut ya kalau ada yang untung ya bagus lah tapi saya pernah dulu waktu pertama-tama ya seperti itu pengalaman saya jadi seperti itu untuk KPIG menurut saya ya kurang menarik ya nggak ada yang bisa juga dianalisa walaupun hari ini KPIG koreksi tidak disertai volume ada nggak potensi rebound ada cuman harus siap cut loss cut lossnya dimana di 5% aja cut loss kalau mau coba masuk cut loss di 5% atau di harga ARB tapi harus siap ya kalau ARB nggak bisa keluar dan besoknya terus ARB ya itu resikonya sudah namanya beli saham-saham seperti ini ya harus siap kalau dibawa ARB berkali-kali itu resiko terburuknya karena profitnya juga ya dia menjanjikan profit yang tinggi kan di atas 10 bahkan 15 bahkan bisa di 25% ya itu janji-janji profitnya tapi jangan lupa ini dalam janji profit yang dikasih KPIG juga ada potensi loss yang besar di sana jadi harus siap dengan cuman siap untung harus siap ruginya dulu kalau bapak ibu sudah beli saham paling utama siap rugi nggak kalau sudah siap rugi ya beli jadi seperti itu aja untuk KPIG untuk besok ya lihat besok kalau di ARB lagi ya bisa juga atau dia kembali rebound karena volume-nya hari ini kecil koreksinya berpotensi juga untuk rebound untuk KPIG menguji lagi 200 sampai 210 jadi seperti itu aja kita langsung saja ke saham terakhir saham terakhir ada DMMX DMMX hari ini ditutup auto reject bawah turun 6,57% ke lepas harga 426 dan kalau dilihat transaksi asing asing terus net sell kalau dilihat dari bokor semarinya DMX malah diakumulasi oleh TP TF dan YP yang jual kecil-kecil kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal DMMX membuat candle beris angel pink dan 2 candle hammer terbalik ya bisa dikatakan ini ada tanda-tanda untuk pembalikan arah dia mengarah ke bawah lagi ada potensi rebound nggak ya bisa juga tergantung price maker-nya target mereka kemana dan kalau beli DMMX kemarin saat dia break out 250 ini bagus kan terlihat nih teknikalnya teknikalnya kalau dia break out 250 dia break out double top nya ini double top nah jadi dia rally ke atas nah kalau kemarin belinya saat dia di bawah sini aman di bawah naik pun nggak masalah volume lihat volume langsung muncul saat dia break out 250 ini volume muncul langsung saat koreksi volume kecil saat dia naik volume besar jadi ya emang bawa nya rally kalau sudah di atas ini ya sangat perlu hati-hati nah kalau seperti DMMX ini masih bisa dianalisa beda dengan WMUU cuma DMMX sudah tinggi kalau kemarin Bapak Ibu lihat saat dia lagi di bawah di daerah 250 spekulasi by bisa cut loss-nya kecil dan saat di bawah rally ya ini udah naik 30% nggak masalah karena dia rally terus kalau beli di daerah bawah dan teknikalnya juga DMMX ini agak bagus ya jarang membuat shadow panjang ke bawah kalau dari atas iya keseringan dia membuat shadow panjang dari atas ke bawah tapi kalau dari bawah ke atas jarang ya jadi seperti itu aja untuk DMMX mending WNC aja dulu yang punya dari atas ya sesuaikan aja cut loss-nya ya ya seperti itu aja untuk DMMX cukup sampai disini untuk video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol belanganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di sawaria.co Slice Borneo Trader saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati